Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kali ini kita akan coba membahas mengenai teknoprenership salah satunya disini untuk teknologi dalam bisnis dan bagaimana bisnis model startup dan pilihan-pilihan atau contoh-contohnya nah disini sebelum lebih jauh nanti kita akan bahas juga startup itu seperti apa dan kita samalkan persepsi untuk mendefinikan startup itu nah potensi ekonomi digital di Indonesia semakin tahun untuk beberapa sektor ini semakin meningkat salah satu contohnya e-commerce e-commerce pada tahun 2013 hingga 2020 ini meningkat hingga lebih dari 13 kali lipat jadi pada tahun 2013 transaksi hanya 8 miliar untuk per tahun 2013 2016 20 miliar USD dan 2020 itu senilai 130 miliar USD dan ini meningkat cukup besar di sektor e-commerce di model bisnis e-commerce nah kemudian juga di sektor internet of things potensi pasar Asia Pasifik ini 2015 itu nilai transaksinya ada 250 miliar USD di 2020 ini meningkat hingga 2 kali lipat lebih hingga 100% lebih 583 miliar USD di on demand service juga demikian terakhir ini senilai 132,7 USD ini kurang lebih senilai juga dengan e-commerce untuk hanya di Indonesia bukan di Asia Pasifik hanya di Indonesia di finansial teknologi juga semakin meningkat walaupun datanya menunjukkan 2016-2014 tapi kita melihat pertumbuhan yang cukup besar di sana nah pemerintah Indonesia sendiri menarikkan Indonesia menjadi pusat ekonomi digital di Asia Tenggara salah satunya melalui penerbitan roadmap e-commerce nah kemudian sektor prioritas yang menjadi pengembangan pada pemerintah di tahun 2020 khususnya pada kooperasi dan UFKM ini ada 7 sektor dan ada subsektornya nah di pariwisata kemudian ada home decor ada kuliner ada pertanian dan perkebunan kemudian fashion industri dan jasa kemudian perikanan nah ini menjadi peluang-peluang di beberapa sektor ada subsektornya ini menjadikan peluang-peluang bahwa pemerintah membaca data bahwa di beberapa sektor-sektor tersebut menjadi urgent terlebih di masa pandemi saat ini ya kemudian ini menjadi ketempuan dan harapan untuk ekonomi Indonesia bisa dapat secara stimulus bangkit lebih cepat nah perlu teman-teman ketahui juga bahwa karakteristik dan perilaku yang berbeda antar generasi ini kita dapat pelajari supaya menjadi bahan pertimbangan kita untuk dapat meluncurkan produk produk yang bisa dapat menyasar ke apa saja generasi yang menjadi cerok pasarnya apa menjadi pasarnya nah ada generasi Peteran kurang lebih ini di kategorikan berdasarkan umur atau tahun lahir nah Peteran di tahun 1928 sampai 1945 untuk kelahirannya intinya di masa-masa perang dunia kedua kemudian generasi Bu Mors ini merupakan anak dari generasi Peteran ya ini lahir setelah masa damai setelah masa damai perang dunia kedua yaitu lahir di kisaran tahun 1946 dan 1964 ya yang saat ini kurang lebih berumur 55 sampai 70-an tahun kemudian generasi X ini lahir tahun 1965 sampai 1980 kurang lebih ya kemudian generasi Y atau generasi milenial lahir tahun 1981 sampai 1996 kemudian generasi Z dan lanjutkan generasi Alpha lahir tahun 1997 sampai 2012 kemudian generasi Alpha 2012 ke atas nah ini kurang lebih dapat dikategorikan bahwa kita bisa sentralkan di generasi Y atau generasi milenial bahwa generasi Y atau milenial ini umurnya secara singkatnya separuh dari umurnya itu tidak mengenal internet kemudian juga separuh usia dewasanya ini aktivitas kegiatan-kegiatannya menggunakan teknologi internet sedangkan generasi X boomers dan veteran ini sebagian besarnya ini tidak menguasai teknologi internet atau hampir sama sekali semasa hidupnya tidak mengenal internet atau bahkan ketemu internet pada saat usianya sudah menginjak usia tua nah sedangkan generasi Z dan generasi Alpha ini ketika lahir hingga besar ini selalu pada saat lahir langsung ketemu untuk teknologi internet jadi tidak terbayang oleh generasi Z atau generasi Alpha bahwa hidup tanpa internet itu seperti apa sedangkan generasi Y atau milenial separuhnya ia beraktifitas tanpa internet separuhnya di umurnya ketika dewasa dan seterusnya ia menggunakan aktivitasnya aktivitas-aktivitasnya menggunakan internet nah disini kita bisa dapat simpulkan bahwa generasi Y generasi Z dan Alpha ada kecenderungan untuk menghadapi atau mendapatkan segala sesuatu lebih nyaman dan lebih praktis atau secara instan sedangkan generasi X boomer dan veteran lebih cenderung pada proses yang agak ada seninya berlama ya kemudian punya hobi untuk mengoleksi hal-hal yang mungkin bagi generasi Z Y bahwa hal tersebut menjenuhkan membosankan dan lain-lain nah sedangkan generasi Z Alpha ini cenderung tidak punya hobi yang mungkin sama seperti generasi sebelum-sebelumnya kemudian contohnya seperti psikologi terhadap sebuah produk generasi Z Alpha dan sebagian milenial sebagian misalnya milenial ini kecenderungan untuk membeli sebuah produk ini dilihat berdasarkan fungsi tidak berdasarkan pada merek jika fungsi pada brand tersebut sudah nyaman sudah praktis menjawab masalah dan mereka cocok maka mereka akan beli dan kecenderungannya untuk berpindah-pindah brand itu cepat sedangkan generasi X boomers peteran ini kecenderungannya terhadap sebuah nama brand ini sangat kuat sangat bisa dianggap agak sedikit panatik bahkan juga mungkin ada yang fanatik terhadap sebuah brand sehingga kalau memerlukan barang sesuatu generasi tersebut generasi X boomer veteran akan lebih cenderung nyaman untuk menggunakan satu brand saja tanpa melihat atau kejam mata terhadap brand lain berbeda dengan generasi Y dan generasi Z dan alpha mungkin seperti itu untuk secara singkat teman-teman bisa simpulkan ada karakteristik yang lainnya juga teman-teman bisa simpulkan sendiri kemudian pada sektor online untuk di tengah pandemi COVID-19 ada sektor-sektor atau bidang yang memang mengalami pertumbuhan yang lain cukup pesat satu di sektor dasar sandang pangan papan makanan kemudian untuk pakaian dan lain-lain ini mau bagaimanapun suasana krisis untuk sektor ini selalu menjadi tumbuh selalu menjadi tumbuh kemudian di keduanya ada safety net kebutuhan keamanan keamanan baik secara fisik maupun secara digital kemudian ada kebutuhan untuk sosialisasi kita tahu di masa pandemi untuk misalnya penggunaan aplikasi untuk video conference ini semakin pesat pertumbuhannya dan kebutuhan tersebut ini menjadi sebuah kebutuhan yang utama baik bagi dunia pendidikan bisnis dan lain-lain seperti adanya aplikasi zoom ya kemudian yang lainnya google meet ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan ya sangat dibutuhkan kemudian ada di keempat ada exting ini atau sesuatu atau produk barang yang memang hampir sama sekali belum pernah ada atau dibuat inovasinya sehingga menjawab atau lebih praktis sehingga pengguna tidak tidak menggunakan banyak produk untuk apa namanya menjawab atau menyelesaikan masalah mereka jadi cukup menggunakan satu produk yang multifungsi yang tingkat inovasinya juga tinggi yang hal baru terlebih di masa pandemi atau di masa teknologi kemudian di yang lima ada media atau entertainment nah di tengah masyarakat untuk bergerak cepat kemudian banyak meninggalkan untuk menonton televisi di tengah pekerjaan belajar aktivitas di luar ruangan orang-orang banyak membutuhkan media berita informasi melalui gadgetnya sehingga pertumbuhan media atau entertainment ini menjadi cukup pesat saat ini terlebih di masa pandemi orang-orang banyak work from home kemudian banyak berdiam di rumah sehingga media entertainment ini semakin pesat untuk pertumbuhannya nah ini ada lima hal yang menjadi sektor yang menggeliat di tengah pandemi covid-19 nah pada perusahaan atau teknologi digital ya pada teknologi digital untuk penerapannya di perusahaan-perusahaan startup terutamanya ini big data tidak bisa terlepas karena bagaimanapun teknologi memerlukan penempatan ya memerlukan penempatan untuk data-data yang di koleksi ya dikumpulkan nah big data juga tidak hanya berfungsi sebagai tempat adanya data atau dokumen tapi juga dapat difungsikan sebagai smart contract dengan penerapan blockchain kemudian juga dapat digunakan sebagai analisis data kemudian dilakukan growth hacking berdasarkan hasil dari analisis data tersebut ya jadi big data merupakan kenisayaan bahwa big data ini penting sangat penting untuk diterapkan di perusahaan di startup nah karakteristik big data itu variasi variasi dapat digunakan untuk hal banyak fungsinya banyak kemudian velocity kecepatannya untuk menyimpan narik data dan seterusnya kemudian velocity kejujuran ya kejujuran tidak akan rumit untuk dimanipulasi sekalipun dapat akan tertanam log atau jejak di dalamnya kemudian value nilainya bahkan tidak terdefinisikan untuk big data sebuah data-data yang tidak penting kalau dianalisis dan mendapat sebuah rekomendasi untuk pengambilan keputusan ini menjadi nilai yang tidak ternilai kemudian memahami startup startup itu merupakan perusahaan yang baru dirintis perusahaan rintisan yang rata-rata berumur 1-3 tahun yang identik berbau teknologi jadi sejalan teknopreneur orang yang menjalankan berwirausaha yang berbasiskan teknologi nah ini erat kaitannya untuk startup ini berbau web internet aplikasi mobile dan yang berhubungan dengan ranah-ranah tersebut nah startup sendiri itu dikenal dengan beberapa tingkatan ada startup yang belum ada apa-apa yang baru menginjak 1-3 tahun dan ketika terjadi pertumbuhan mendapatkan pendanaan kemudian dapat keluar dari tingkatan rendah ya tingkatan yang paling dasar ini di kategorikan menjadi tiga tempat ya ada yang startup unicorn ini nilai valuasi perusahaannya 1 miliar US dollar atau telah menginjak nilai valuasinya 1 miliar US dollar setara dengan 14,1 triliun nah contoh startup pada tingkat ini ada Gojek Traveloka Tokopedia dan Bukalapak nah kalau tidak salah Gojek sendiri sudah dekakorn saat ini jadi tidak lagi di unicorn ini tahun 2019 untuk data 2019 di 2020 sudah bukan unicorn lagi dan ke tahap berikutnya tingkat berikutnya yaitu dekakorn tingkatan sedang nilai valuasinya yaitu mencapai 10 miliar US dollar atau 140 triliun rupiah nah ini contoh startup yang telah mencapai tahap ini yaitu Grab Pinterest Dropbox Xiaomi dan Gojek yang terakhir Gojek Traveloka kalau tidak salah kemudian ada hektokorn tingkatan tinggi nilai valuasinya mencapai atau melebihi 100 miliar US dollar atau setara dengan 1400 triliun rupiah nah ini contoh startup tersebut juga belum ada nah ini startup dalam kategori ini setara dengan Facebook Google Microsoft Apple ya nah Facebook Google Microsoft Apple itu tidak bisa juga kita sebut sebagai sebuah startup bahwa mereka bukan lagi perusahaan yang baru dirintis berumur 1-3 tahun bahkan di atas 5 tahun umurnya ya jadi mereka sudah sudah berada di pasar saham bebas ya dan sangat besar sekarang nah ini perlu kita pahami bahwa startup ini kita harus menjalankannya dengan suka hati bahwa ada untung saat ini atau belum kita dapat sabar dapat senang hati untuk menjalannya bahwa startup itu lebih diidentikan sebagai skill plus passion ya keterampilan plus passion plus ini saya ini jiwa saya ini ini apa namanya harapan saya jadi bisa dapat dikatakan seperti itu ya jadi menjalankannya sepenuh hati kemudian menerapkan semua keterampilan yang ada pada diri nah bedanya startup sendiri sifat startup itu profitable repeat dan scalable nah ini membedakan dengan bisnis konvensional bahwa bisnis konvensional biasanya di antara tiga ini profit repeat dan scalable ini hanya dua bahwa bisnis konvensional ya profit menghasilkan keuntungan repeat terjadinya perulangan jadi pelanggan dapat berbelanja lagi dapat membeli produk atau menggunakan jasanya kembali tapi untuk scalable skalabilitas untuk bisnis konvensional untuk membesarkan bisnisnya usahanya ini mempunyai limitasi mempunyai batasan misalnya marketplace dibandingkan dengan mall kalau mall ini bisnis konvensional untuk kiosk ataupun outletnya yang disewakan ini tentu terbatas ada batasannya kemudian tempat parkirnya juga ada batasannya sehingga nilai valuasi nilai profit ini mereka ada batasannya sementara startup bisa disejajarkan head to head dengan marketplace ya mall dengan marketplace nah marketplace untuk skalabilitasnya bisa dapat diskalakan lagi kali 2 kali 3 dan seterusnya ini tanpa limitasi jadi untuk jumlah pengguna jumlah pelanggan jumlah penjual ini tidak ada limitasi sehingga marketplace bisa dapat mempunyai seribu penjual seribu pembeli bahkan sejuta penjual dan pembeli 2 juta 10 juta 100 juta secara skalanya lokal nasional ataupun global ini dapat diskalabilitas diskalain lagi dengan sangat cepat kemudian startup sendiri visinya besar sifatnya ada visinya besar tapi saat mengeksekusinya dieksekusi step by step sama kita seperti sekolah kita harapannya untuk perpindikan tinggi tapi kita untuk eksekusinya step by step kelas 1 SD dulu kelas 2 sampai kelas 6 SD setelah SD masuk SMP SMA pergulan tinggi dan seterusnya jadi tidak setamerta di apa namanya dicapai dengan instan ya visi sebuah startup itu besar tapi eksekusinya step by step sebagai contoh Gojek misalnya Gojek selama bertahun-tahun mereka menggunakan call center jadi menggunakan pusat komunikasi pusat telepon jadi untuk menggunakan jasa dari Gojek ini harus menelepon terlebih dahulu kemudian Gojek menyiapkan website websitenya juga baru menyediakan informasi nomor-nomor call centernya jadi tidak setamerta Gojek langsung membangun sebuah aplikasi seperti sekarang tapi dijalankan di eksekusi step by step ketika pertumbuhan pengguna bisnisnya ada maka ini diproyeksikan akan tumbuh lebih tinggi lagi maka Gojek berinvestasi untuk teknologi ya membangun aplikasi berbasis mobile sehingga dapat diakses dapat digunakan dan dikembangkan model bisnisnya hanya on demand service pada awalnya kemudian dikembangkan untuk digital payment ya finansial teknologi kemudian marketplace dan lain-lain ya jadi dikembangkan terus sehingga sekarang jadi hypermarket ya model bisnisnya bisnis modelnya hypermarket jadi menawarkan jasa dan produk yang banyak ya dimiliki praktisi startup itu satu pengetahuan sudah pasti pengetahuan baik secara teknologi maupun pengetahuan terhadap bidang atau sektor yang digeluti misalnya dunia pertanian tahu dengan teknologinya tahu tentang skemanya tahu tentang skenario bisnisnya kemudian keahlian skill skill baik secara teknologinya maupun secara manajemen dan secara operasional perusahaannya ya kemudian ada jaringan bisnis ini perlukan juga networking baik networking sebagai komunitas maupun sebagai klien ya kemudian kemahiran untuk menangkap peluang-peluang yang berterbaran di depan ya kemudian sikap perilaku kerjasama secara tim bahwa ini tidak bisa dilakukan secara individual untuk startup bahwa ini harus dilakukan secara bersama-sama dibangun tim yang solid kemudian bisa dapat dikembangkan kemudian penyelesaian masalah problem solving kemudian pengambilan keputusan decision supportnya nah ini penting bagi praktisi startup untuk dimiliki kemudian dilakukan praktisi startup yang sudah ada kita bisa dapat simpulkan bahwa praktisi startup yang sudah ada mereka sepenuh hati memberikan nilai nilai value kepada user melalui produk atau jasanya kemudian kedua mereka mementingkan yang terpenting adalah bisnisnya bukan banyaknya pengikut ya jadi kalau banyaknya yang membeli tapi nilai produk atau nilai jasanya rendah maka tentu profitnya juga rendah tapi kalau yang menjadi pelanggan menjadi kliennya tidak cukup banyak tapi nilai produk atau jasanya relatif besar maka profitnya juga setara bahkan lebih besar dari yang contoh awal tadi kemudian yang ketiga mereka berani berkompetisi dan fokus pada user ya fokus pada user user pengalamannya experience nya ditangkap ya kemudian kekurangan-kekurangan dari produk atau jasanya ditangkap ya pengalaman pengguna tersebut kemudian diperbaiki dan membaca rivalitasnya dan berani untuk berkompetisi melakukan inovasi setiap saatnya kemudian faktor penting pada startup nah ini satu pahami isu di sekitar ya tentang apa masalahnya apa kemudian yang mengalami masalah tersebut berapa banyak di lingkungan kita yang mengalami hal tersebut kira-kira untuk unsur bisnisnya ada atau tidak kemudian temukan solusi atas isu yang ada kemudian bentuk tim dan konsep bisnisnya buat prototype dengan minimum viable product dengan fitur-fitur minimum dari produk atau jasa lempar ke pasar mungkin kurang lebih 100 orang dan tangkap respon dari pasar tersebut dari orang-orang di target tersebut sehingga kita dapat membangun statistik membangun kesimpulan data bahwa prototype yang sudah kita lempar ke pasar ini ada bisnisnya dapat berkembang atau tidak kemudian setelah tumbuh temukan sumber dana lain investor untuk dapat membantu kegiatan operasional untuk growth hack untuk dapat tumbuh lebih pesat kemudian lakukan promosi dan publikasi secara konsisten how to start up ini metode bisa diterbitkan oleh founder and founders ini bisa dapat diadopsi bahwa yang pertama ya jini milestone nya roadmap nya kita seolah-olah hidup di masa depan kemudian temukan sesuatu yang miss sesuatu yang menjadi masalah kemudian tulis ide tersebut ya kemudian analisis secara keseluruhan sama seperti tadi buat prototipe kemudian tampilkan atau tawankan prototipe tersebut di 100 orang kemudian launch lempar ke pasar di launching kemudian cari sumber pendanaan kemudian daftarkan perusahaan kita cari tim co-founder dan seterusnya dan seterusnya tingkatkan pertumbuhan dari seribu user dan seterusnya ya sampai kita dapat mengalami perutumbuhan 3 tahun 4 tahun 5 tahun lebih dari 5 tahun umumnya start up sebut sudah sustain sudah settle ya sudah stabil kemudian tahapan menjalankan start up dapat disimpulkan satu ideation ya membangun ide dari menjawab tantangan atau menjawab meng collect masalah tersebut ya analisis masalahnya berapa orang yang mengalami masalah tersebut di sekitar kita atau secara global atau secara nasional kemudian juga konsep yang akan dibangun ini seperti apa kemudian yang kedua building stage bangun prototipenya ya kita bangun prototipenya bisa dapat berupa aplikasi atau bisa seperti gojek tadi belum dibangun teknologinya tapi melalui call center dulu melalui layanan layanan WA ya melalui sosial media dan lain-lain ya atau kalau misalnya menjual produk bisa menggunakan marketplace yang ada terlebih dahulu sebelum nanti kita bangun teknologinya kemudian product and market fit ya setelah kita building stage kemudian tahapan yang ketiga kita tahu bahwa produk yang kita tawarkan ini nilai transaksinya berapa mungkin kita punya ada lebih dari satu produk kita dapat membaca bahwa market dari tiga produk tersebut bahwa yang paling unggul adalah produk yang mana sehingga kita dapat lebih fokuskan pada produk yang membeli ke pasar yang tinggi kemudian market fit nya bahwa target pasar kita ini akan kemana ya mau skala global mau pasarnya global ataupun lokal mau perkotaan atau pedesaan mau laki-laki atau perempuan mau orang dewasa atau kalangan anak-anak atau umum ya dan seterusnya kemudian setelah langkah ketiga produk market fit kita langkah empat growth hack ya jadi ketika data-data angka-angka tersebut kita dapat koleksi kita dapat miliki kita dapat mengambil keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan langkah-langkah tahap yang dapat mengantarkan ya startup kita dapat tumbuh lebih cepat ya growth hack ya jadi kita meretas pertumbuhan nah setelah langkah growth hack tersebut kita langkah kelima adalah skill ya meningkatkan skalabilitas membesarkan membesarkan jumlah pengguna ya kalau marketplace ada penjual ada pembeli kalau yang lainnya adalah pengguna ya jadi dapat dilakukan dengan melakukan promosi publikasi ya iklan dan lain-lain kemudian mengadakan event baik online ataupun offline dan lain-lain kemudian setelah skalabilitas setelah kita membesarkan hal tersebut kita dapat monetisasi untuk mengembangkan model bisnis dan untuk merauk keuntungan ya pada bidang-bidang yang sudah settle untuk kita dapat merauk keuntungannya nah ini tahapan untuk menjalankan startup jadi visinya besar yang kita bayangkan oh seperti google oh seperti tokopedia tapi untuk mencapai hal tersebut harus step by step dari hal-hal kecil terlebih dahulu jadi kita tidak bisa membayangkan bahwa kita sudah dapat membangun teknologi dengan canggih tapi kita harus menyiapkan langkah-langkah dulu dari yang paling sederhana dulu kemudian ini pada bidang yang dapat digarap ada 16 subsektor pada ekonomi kreatif dari sisi arsitektur desain interior desain komunikasi visual desain produk film animasi video kita bisa garap disana membangun startup di semua bidang fotografi kria dan seterusnya sampai seni rupa nah ini 16 subsektor misalnya seperti kria kita membangun misalnya produk untuk rak gantung kemudian produk kreatif bengkel kreatif seperti dari besi dan kayu misalkan hiasan dinding dan lain-lain tapi kita bangun brandnya dengan baik sehingga kita dapat menjualnya kita bisa membangun startup untuk direct selling menjual secara langsung kepada pelanggan membangun teknologi website apps mobilnya kemudian kita analisis datanya dan teruskan untuk melakukan growth hack kemudian ide pada bidang yang dapat digarap untuk aspek smart city ini ada banyak hal jadi ada dari sisi pengelolaan energi ada untuk gedung pintarnya ada penggunaan teknologi 4G 5G kemudian ada pengelolaan pemerintahan ada e-government e-education manajemen bencana kemudian ada smart people warga yang pintar ini kita dapat literasi untuk hidup pintarnya melalui media entertain nah ini aspek aspek pada smart city kita bisa lihat perspektifnya sudut pandangnya dari aspek smart city juga bisa dari ekonomi kreatif juga bisa jadi ada banyak hal kita dapat menelusuri menyelami lebih dalam disini banyak masalahnya dimana ada mobilitas pintar infrastruktur pintar nah ini kurang lebih ada sekitar 8 elemen pada smart city nah ini model-model bisnis kita sampai di tahap model-model bisnis untuk startup itu kurang lebih ini sedikitnya bahwa ada lagi model bisnis ya ada freemium subscription marketplace on-demand service advertisement dari selling financial technology dan pada cloud juga ada pada teknologi cloud juga ada software as a service ada platform as a service atau pas kemudian ada infrastruktur as a service atau ias ya nah mungkin secara umumnya kita yang tujuh ini dulu nah freemium ini lebih cenderung adalah perusahaan tersebut berupa perangkat lunak menawarkan produk atau kontennya yang dilemparkan secara gratis untuk dicoba untuk dimainkan untuk digunakan untuk ditonton tapi dengan kemampuan terbatas ya kemudian model yang populer untuk perusahaan permainan juga ya populer untuk perusahaan permainan bahwa misalkan kita dapat mainkan game tersebut secara gratis tapi untuk fitur karakter ya nyawa tambahan kemudian juga senjata dan lain-lain ini dapat diperoleh kalau misalnya penggunanya membayar sejumlah paket tersebut ya kemudian pada skype zoom juga demikian ya dapat digunakan secara gratis tapi ada limitnya ada batasannya ya terbatas kemudian kita dapat membayar upgrade menjadi akun premium dan menggunakan seluruh layanannya ini contohnya skype ya kemudian game ya game saga kemudian zoom dan game-game lainnya kemudian ada dua model bisnis subscription ini berlangganan model bisnis yang dilakukan untuk membuat pelanggan harus berlangganan sebelum menggunakan produk atau lainan jasanya misalkan netflix hbo kalau misalnya mau nonton harus berlangganan dulu perbulan ya dan seterusnya kemudian tag in asia juga seperti itu untuk dapat membaca artikel berita ya tulisan-tulisannya kita harus berlangganan secara digital terlebih dahulu kemudian marketplace model bisnis memfasilitasi bertemunya penjual dan pembeli secara online jadi banyak penjual dan banyak pembeli dipertemukan dan dapat bertransaksi di platform pihak ketiga tersebut nah yang jadi pihak ketiga ini menjadi marketplace-nya ada tokopedia bukalapak ada sopi ya kemudian ada lazada ada indotrading ya dan seterusnya ya teman-teman cukup familiar dengan marketplace kemudian ada on-demand service ya bisnis sistem payanannya ini berdasarkan permintaan konsumen ya misalnya perpasangan ojek pengantaran makanan delivery ya dan sedisinya nah ini juga cukup familiar teman-teman ada grab ada gojek ya kemudian ada maksim dan lain-lain ada ruang guru ya jadi di bidang edukasi di bidang pendidikan ada ruang guru kemudian ada advertisement perluasan dari model siaran media tradisional dimana penyiar startup sebut ini ada teknologinya website menyediakan konten dan layanan misalkan ada email ada blog dan lain-lain dikombinasikan dengan iklan yang terletak di banner model ini bisa berjalan apabila traffic dari website tersebut ini cukup besar nah ini ada kompas.com ada tribun news untuk berita nasional kemudian ada google ads ini dulunya hanya untuk menerima iklan di email gmailnya dan seterusnya tapi berkembang ini melibatkan mitra untuk memasang iklan iklan-iklan dari google ads jadi kalau traffic dari sebuah website kita tinggi kita bisa dapat mengajukan diri mengajukan website kita untuk menampilkan iklan dari google ads nah ini sudah tingkat tinggi ya google ads ya kemudian ada direct selling ini organisasi berkomunikasi dan menjual secara langsung dengan target customer untuk menghasilkan respon atau transaksi jadi perusahaan startup sebut punya produk bisa ebook bisa apapun ya iot ini dijual secara langsung jadi secara langsung untuk mendapat keuntungan dari selisih antara harga jual dan harga produksi atau harga beli nah contohnya ada billionaire store ini berupa produk digital ebook dan lain-lain kemudian geramedia ada buku-buku dari terbitan mereka sendiri dijual secara langsung kepada customer baik digital maupun baik online maupun offline kemudian ada evisery juga ini perangkat iot untuk perikanan ini juga dijual secara langsung direct selling dengan strategi-strategi baik promosi diskon dan bundel paket produk kemudian yang terakhir ada finansial teknologi ini gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat yang awalnya harus tetap muka sekarang bisa dilakukan transaksi pembayaran tanpa tetap muka dan dilakukan dalam hitungan detik ini ada banyak untuk finansial teknologi ada gopay ada doku ada ovo kemudian lain-lain ada ppob payment point online bank seperti payfes spay trend untuk jual beli pulsa kemudian beli tiket pesawat dan lain-lain kemudian juga ada misalkan untuk penggalangan dana ada kitabisa.com kemudian untuk investasi ada profesti.com dan lain-lain ada kooperasi juga ada dana prospera.com .id kemudian juga ada di hal misalkan menyiapkan point of sale sistem penjualan seperti mocha pawon kemudian untuk akutansi ada zahir dan lain-lain jadi finansial teknologi ini berkembang besar dan ada banyak halnya ada payment ada post system ada crowdfunding agregator juga ada dan lain-lain tips untuk jalan yang panjang untuk startup jalan yang hubungan dengan pelanggan hingga orang-orang tertarik mempromosikan brand anda jadi tahapannya dari zero orang tersebut tidak tahu tentang produk atau jasa kita kemudian menjadi leads leads itu yang pernah kita tawarkan baik secara digital mereka membuka website kita melihat konten sosial media kita ataupun melalui hal lain nah leads ini adalah orang yang memiliki ketertarikan terhadap produk atau jasa kita setelah itu setelah bertansaksi menyaka menjadi user atau customer menjadi pelanggan nah pelanggan sehut dapat menggunakan jasa berbelanja berkali-kali sehingga ia puas dan dapat menjadikan komunitas atau brand advokat jadi dari selling ya dari marketing selling kemudian branding membangun branding ini butuh langkah butuh perjalanan yang panjang kemudian yang kedua tingkatkan produk atau layanan terbaik yang kita punya tiga berjaring atau networking akan membantu bisnis secara signifikan intinya inovasi dan silaturahmi ya inovasi dan silaturahmi oke terima kasih berikut ini modul bisnis startup yang sudah kita bahas ada tujuh ya ada tujuh tadi ada freemium ada subscription marketplace on demand service advertisement direct selling dan finansial teknologi nah dari hal-hal tersebut silahkan kalau misalnya ada yang ditanyakan silahkan sampaikan ya barangkali cukup penyampaian untuk kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati